Aksi pencurian kendaraan bermotor atau curanmor terjadi di Tukuroti Olivia Bekri di Jalan Mojopahit, Kota Mojokerto, Senin 13 Maret malam. Kejadian yang menimpa motor Honda Beat Noble S5707SO milik Putri Dwi Setia Ningrum, 21 tahun, warga Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari itu terekam kamera CCTV yang terpasang di depan Tukuroti tempatnya bekerja. Dalam potongan video rekaman, terlihat jelas kawanan maling sempat melintas melewati Tukuroti tepat pukul 21.14, lantas putar balik setelah melihat empat motor yang terparkir di halaman tuku tanpa penjagaan. Salah satu pelaku yang mengenakan topi biru lalu menghampiri toko yang sudah tutup dan langsung melancarkan aksinya dengan menggunakan kunci T untuk merusak kontak motor sembari melihat situasi sekitar. Malam itu posisi takarnya itu kurang ditutup dengan sempurna. Pada jam sesuai rekaman CCTV 21.16, itu pelakunya itu datang ke sini, kesendirian dari arah yang berawanan. Jelan kaki, kemudian menggunakan topi biru, selana pendek, selana pasifal. Itu berapa orang? Satu orang. Satu orang. Itu naik motor atau memang? Kalau kendaraan yang jenaik itu kurang tahu, tapi yang di-report CCTV itu jelan kaki. Tak kurang dua menit, motor korban sudah bisa digondol pergi ke arah timur melawan arus jalan. Saat itu, korban masih sibuk berberes diri untuk bersiap pulang dan baru sadar jika motornya sudah raib di juri selang 15 menit kemudian. Atas kejadian ini, korban lantas melaporkan ke Polsek Prajurit Kulon, kota Mojokerto. Terima kasih.